Nah, tadi kita dari sana dari halte Cepela, nah ini relnya kereta masih ada nih. Nah, terus, si treknya itu nyeberang ke sini, jalan kampung, masuk ke sana. Jadi, rail-rail bandnya itu ada di samping kiri kita di bawah. Ini di kuburnya. Apa? Apa yang baik mah? Nggak coba yang lain. Jadi, kita lanjut ke jalan ini, jalan kampung ya. Nah, ada jembatan di depan, kalau nggak salah di jalan raya itu ada jembatan, kita mau lihat dulu ya ke sana, siapa tahu ada akses atau kita bisa menemukan jembatan. Jembatan. Rail-rail bandnya udah di bawah banget nih, udah rimbun ketutup pepohonan. Kita mau, jadi si rail-rail bandnya itu ada di sini, ada di sini di bawah. Lihat tuh. Ngeri. Kita lanjut mencari jembatan, soalnya di jalan raya ada jembatan, kalau nggak salah dua buah jembatan. Nanti kita mau cari jembatan keretanya ada nggak sih? Ini deril belusukan asli. Tuh, rail bandnya di bawah. Nah, dan di sini kita menemukan ini patok PT KAI dan ini nih, ada harta karun. Patok Satswagon. Seperti benar menandakan bahwa di sekitar sini lah bekas rail bandnya, yang itu benar di bawah ini tuh. Lanjut kita ke sana. Berhubung lagi musim hujan becek, siapa tahu kita nanti menemukan jamur. Jamur lumayan di rumah dipasak, sama mie enak tuh. Pokoknya benar, si rail bandnya benar-benar ada di bawah kiri kita ya, ini di bawah ini. Patoknya, patok milik PT KAI yang baru itu di bawah tadi tuh. Tuh, patoknya itu kaya berapa nggak kelihatan. Eh, bati ini tadi di bawah. Itu jurang. Jurang lagi tuh. Kemakinan, rail bandnya antara dia. Sebelah sana, itu jurang. Ini rail band, di sini gundukan tanah lagi. Jadi, kemakinan ada di lereng kali ya. Nah, kita terus turun. Ini mau nyari, mau nyari rail band lagi. Eh, ada motor di sini. Maksud. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Batu balas. Ini teman-teman kalau videonya kepanjangan, sorry ya. Ini kita emang mau ngeril. Ngeril bulusukan. Kilometer 39 plus 1. Kilometer 39 plus 1. Permisi numpang lewat. Assalamualaikum. Soalnya kita juga penasaran dari halta Cipelah. Kita udah ada halta Cipelah ke arah Bayonggong kan udah sampai jembatan. Nah, kita ke arah Cikajang nih belum tahu tracknya seperti apa. Jadi kita bela-belain ninggalin motor jauh-jauh. Tinggalin motor. Jalan sekitar kurang lebih 400 meter ya. Ya gitu. Nggak tahu di itu, Kak. Kurang lebih gitu, Kak. Ini belum melihat tanah-tanah gimana, Kak. Jembatan. Tetap Cipelah, eh. Jembatan. Akhir dari bukit ini. Ini longsor. Wah, railbrennya longsor nih. Ya. Nah, makin kesana. Tracknya udah. Udah kita naik aja di stasiun sana. Ya udah. Pokoknya pengen kesana, cuman susah. Udah nggak bisa dilewatin. Udah ribun. Eh, ini kilometer berapa itu ada? 39.12. 39.12. Yaudah, pokoknya kita balik lagi atau mungkin di bawah. Nanti ada jalan yang lain. Ya makin... Astaga. Menteri selamaknya makin rimbun. Yaudah ya. Kita balik lagi aja ya. Jalan raya lagi. Kita ke... Eh... Soalnya kita ini nyusurimbaan ini nggak habis-habis. Makin sini pohonannya malah makin rimbun. Ya udah, kita lewat jalan raya aja ya. Iya, ke stasiun susur. Soriya guys. Ini gunung Sipurai. Situ dihanap. Nah, di bawah sana itu tracknya. Tadi kita jalan buntu yang ngeriimbun itu. Nah, kebetulan tadi ada keluarga yang sedang disawal. Terus kita tanya-tanya. Katanya... Yang tadi kita buntu jalan itu... Katanya ada jembatan kereta namanya jembatan Cibojong. Nah, sekarang kita... Eee... Mutar... Cari jalan yang lebih bagus... Untuk kita ke akses jembatan Cibojong yang dimaksud oleh warga tadi. Nah, ini jembatan... Eee... View-nya bagus banget. Ada kebunte, sawah. Disitu gulung Sipurai. Nah, di bawah gitu. Yang bener-bener. Nah, kita lanjut. Cari jembatan Cibojong. Nah, bisa Baraya lihat ya. Ini lihat tuh background-nya. View-nya apa. Gunung Cikurai terlihat jelas banget di sini. Cuasanya lagi cerah. Nah, ini track-nya lihat. Ini turun terus ke sana. Ini track-nya nyambung yang tadi kita... Eee... Belusukan lewat... Hutan ya. Yang tadi ada pohon... Bambu-bambu itu nyambung ke sini. Jadi, turun track-nya ke sana. Turun terus. Eee... Menuju ke Bayongbong, Garut, dan seterusnya. Nah, sekarang kita sudah sampai di... Kilometer 39 plus 5. Berarti kita cari jalan kaki ke sana cuma ngelewatin 200 meter. Iya. Iya. Jadi, 200 meter di depan itu track-nya memang susah dilewati ya. Bece. Bece. Karena memang rimun sih. Iya. Terus, dan akhirnya jalannya setapak kayak gini dah. Kita muter, no. Jalannya tuh. Yang tadi. Mampai-mampai. Mampai. Itu mau dibahas sama nih. Mampai. Nah, ini kalau di sini track-nya unik. Di sini lurus nih tuh. Belok ke... Apa... Melewati... Pertanakan. Pertanakan sapi. Pertanakan sapi, iya. Terus. Itu gunung apa nih? Papan Dayan bukan? Oh, itu gunung Papan Dayan. Jadi... Nah, kalau ke sana itu track-nya itu lumayan bisa dilewati. Sama mobil juga bisa. Sampai sini. Cuma sampai sini doang kalau mobil. Cuma sampai sini doang. Sini-nya udah mulai jalan setapak seolah. Yaudah, kita lanjut. Kita lanjut. Dan, tadi kata si bapak jembatan Cibojong. Cibojong tuh nyata sebelah sini. Tapi sebelah sana. Tapi nggak tahu di kilometer berapa. Soalnya katanya udah dicor jembatannya. Jadi bisa dilewati sama kendaraan. Dan bisa juga langsung akses ke stasiun disurupan katanya ke sana bisa. Yaudah, kita lanjut. Yuk, come on, lanjut, lanjut. Dan ini bekas rail bed-nya yang menuju ke arah stasiun disurupan. Dan di depan ada jembatan Bojong, kata warga. Nah, kita mau cari jembatan itu di mana. Dan di sini ada ini jembatan kecil atau BH ya. Tuh. Tuh, jembatan kayak gini. Jelas nggak? Kelihatan nggak? Tuh, kayak gini. Yaudah, kita lanjut. Lanjut ke sana. Mang, ojek! Ayo, naik. Hup! Serang, mal. Ini teman-teman bekas rail bed-nya tuh. Jadi di kanan kita itu tebing. Nah, ini rail bed-nya di sini. Nah, kata tadi. Kan saya coba nanya ke warga. Nah, emang tadinya di sini tuh jalurnya emang jalur bekas rail. Tapi, itu terbaik sih kalau kita, kalau perkenalkan sapi yang ada di sekitar sini. Karena mungkin untuk memperguna akses, apa? Ya, punya peralatan apa? Ya, punya peralatan apa? Pakan-pakan sapi dari keluarga-warga yang ada di sekitar sini. Hmm, hmm, gitu. Produksi susu yang dari sisi Rupanacik aja gitu, bagus. Kualitasnya bagus. Nanti, siapa tuh ada yang jual lah. Nanti kita coba beli susu. Susu! Terangkan susu. Belum jadi. Iya, belum jadi. Cuman di area sekitarnya juga banyak peternakan suksu yang lain yang sudah berproduksi. Nah, ini. Kita masih stay on track. Tuh, kilometer 39 plus 8. Ini kerasa banget jalurnya itu belok, nanjak juga. Nah, itu gunung Cikurai. Jadi, kalau yang dari arah Bayongbong mau ke Cisrupan itu, di sebelah kirinya pemandangannya itu, kalau misalnya jalur keretanya udah aktif lagi ya, view-nya bener-bener di samping gunung Cikurai. Iya, nanjak itu sampingnya gunung Cikurai. Nah, kalau sebelah kanannya itu gunung Kepandayan. Jadi, kayaknya kalau misalnya nanti ya mudah-mudahan semoga terealisasi jika jalur dari stasiun Garut hingga Cikajang direaktifasi, kayaknya buat wisatanya juga mantep nih bisa jalan-jalan buat refreshing. Nah, ini, nah. Nah, ini realnya. Ini lurus ke sana terus. Cuman nggak bisa. Iya, tracknya di bawah ini, di bawah. Cuman nggak bisa dilewatin yaudah kita jalan ini. Jalannya udah kayak rumputan. Jalannya udah kayak green line. Lintas hijau. Bener kan lintas hijau? Yaudah, akhirnya kita lanjut ke jalan ini. Apa? Oke, udah, kita pause dulu. Nah, lurus ke arah sana tadi, yang dari arah pertanakan itu. Lurus ke sini. Kita mau merasui apa yang ada rumputan tadi. Rumputan itu. Nah, sekarang. Dan kita sudah sampai di kilometer 40 plus 3. Nah. Dan lihat apa yang kita temukan di sini. Inilah dia jembatan yang kita maksud tadi. Taraaa. Sub indo by broth3rmax Bye.